Goodbye, goodbye Saatnya kita berpisah Goodbye, goodbye Inilah Gengs, ini gue Karina dan juga Tim Kota Kau Musuh sekarang ada di sebuah cafe Dan kita juga udah cukup lama juga disini kita udah mempersiapkan semuanya Karena hari ini kita akan ketemu dengan klien barunya kita Namanya Mila Namanya Mila Kita gak ketemu sama dia dari siang hari tapi sampai sore hari Belum datang-datang juga sampai sekarang Ini kamera kita udah ngeroll, udah dimatiin, udah ngeroll, dimatiin Tapi belum datang-datang juga Luka gue udah sampe berminat nih Amal Terus kita nanya lagi sama Amal Kata Amal ini itu kliennya si Fatar Ntar Enggak lu malah main telpon-telpon Nah gimana lu nelfon siapa? Nelfon si kliennya kita Enggak, terus? Enggak, terus? Laku kan nelfon kliennya kita Ini klien dari siapa? Ini yang nerima email siapa? Ini yang nerima email siapa? Ini yang nerima email dari Amal Nah Email dari Amal Pokoknya hari ini si Fatar lu lagi gak fokus banget Terus dia malah main salah-salahan sama si Amal Ya udah gak, sekarang gini aja Lu urusin yang satunya lagi aja Lu urusin yang satunya lagi aja Lu urusin yang satunya lagi aja Habis ini kita ngapain dan apa segala macam Menurut planning kita yang semalem Yang kita minta di kantor ya Nah sekarang lu tar ini Coba lu Coba telepon lagi deh Coba telepon lagi tanyain lagi Dia ada dimana Posisinya udah sampe mana Dan jangan sampe kelaman kita nunggu disini Buang-buang waktu tar Yuk Udah Serius lah Yuk fokus Emang ada masalah? Enggak ada masalah yaudah Ayo semangat dong kerja Dan setelah kita terus menunggu kliennya kita ini Sorry baru dateng kak Yang mau minta tolong sama tim katakan putus Kok baru dateng setara? Tadi aku udah nyampe sini Kita janji sama kliennya kita itu Dua setengah jam atau hampir tiga jam yang lalu Bukan sekarang kita janji sama kliennya kita Makanya sekarang Gua nanya dulu nih Lu siapa? Mila Oke Mila yang mana? Mila yang mau minta tolong sama tim katakan putus Tapi lu tau sekarang jam berapa? Iya Tadi aku udah disenyampe Ntar lu ngomong2 sama dia tar Kita nunggu dia udah beberapa jam gitu loh Tapi pada saat dia dateng Seolah-olah dia ini gak punya salah sama kita Ya tadi aku udah nyampe Gua malas banget orang yang gak bisa komit gitu gitu loh Tar ayo dong tar lu Lu tau Tadi aku udah dateng Gini aja tarin lu Ini kayaknya lu lagi gak enak deh lu Masuk dalam cafe aja deh lu makan turun ngopi dulu deh ya Ya lu ngopi dulu biar melek Ya udah biar gue ngomong aja ya Ya udah dia minta maaf Terus dia mulai cerita masalahnya Ya sekarang lu ceritain cowok terus siapa? Rifki Rifki oke Lu udah berapa lama pacaran sama Rifki? Empat bulan Empat bulan Empat bulan Terus masalahnya apa? Masalahnya belakangan ini gue dapet kabar dari temen Kalau dia itu jalan sama sahabat ya Pada saat ini dia bilang kalau si Rifki ini Sering banget menghabiskan waktu dengan temen perempuannya yang bernama Rani Itu gak sekali dua kali Jadi kalau misalnya mereka berdua lagi jalan pung Si cowoknya itu sering mainin handphone Terus isi chattingannya tuh sama si Rani-Rani ini Cowoknya lu dimana sekarang? Gak bisa dihubungin Gak bisa dihubungin? Enggak Kalau dianya gak bisa dihubungin Gimana kita cara mencari dia dan intai dia Tapi biasanya dia kalau jam segini dia pasti di rumah Dari situ akhirnya tim Ketaka Mutus memutuskan Kalau sebagian dari tim Ketaka Mutus Akan mencoba mencari Rifki di tempat tongpongannya dia Sedangkan gue, Karina dan juga Milanya Itu langsung menuju ke rumahnya Rifki Dan berharap banget ada Rifki di rumahnya itu Kita telusurin pertama kan ke rumah cowoknya Sampai di rumah cowoknya Belum ada tanda-tanda keberadaan cowoknya Yaudah berarti sekarang kita akan coba untuk Nunggu aja dulu disini Sambil ngeliat apakah emang ada cowok lu disini atau engga Karena disini tim Ketaka Mutus juga sekarang Meneram perjalanan menuju ke tempat tongpongan cowoknya lu Dan berharap Siapa siapa itu? Lah itu yang aku maksud Siapa? Lah itu Rani Kak Nah ini sahabatnya itu? Iya yang aku bilang Makanya lah kenapa di rumah dia? Dan tidak selang berapa lama Setelah itu si Rifkinya pun keluar dari rumah Oh tapi kan kalo sahabatnya harus ngapain di rumah Lah tapi gak bisa gitu Kenapa jangan ada kabar ngapa dia Kalau emang jalan seperti itu dah Pak pak ini jalan pak Ikutin pak Ikutin pak Oke Lu sekarang lu tenang Sekarang lu tenang aja dulu Gimana siapa yang tenang dia jalan sama Rani Kita jatuh Maju pak Maju pak Maju pak Terus kita ikutin kan tuh target kita Ya udah engga sekarang lu kan minta tolong sama tim Ketaka Mutus untuk melakukan pegintai tentang cowoknya lu Ya udah cepet aja bang Ya udah tenang aja dulu Tenang Mau gak mau lu harus tenang Ya udah Gak bisa ya udah temen aja jalannya Kalau lu gak bisa tenang lu turun dari mobil kita Niat pak Niat pak Niat kalo lu gak bisa tenang Gimana ya udah ikutin aja Lu jangan juru-juru gua oke Kita terus mengikutin dia sampai akhirnya kita melihat dia berhenti di sebuah distro Fatar Amal monitor Mal Monitor Mal Oke Mal langsung aja diikutin di sana Mal langsung lakukan pegintai di sana Mal Siapa nih gua mau matang mau ngomongin di sana Mal Oke ya udah gak marah kirim ketepnya kita di dalam mobil Ma Sama-sama Kita suruh Amal sama Fatar buat ngintai Pai Ini 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 Coba dulu Coba dulu Coba dulu Coba dulu Cantik ya Cantik banget ya Cantik banget ya Emang respon itu perhatian banget Ya kalo buat sebagian orang itu emang biasa banget guys Tapi buat gila itu udah luar biasa banget Lo yang gua liat disini si ceweknya ini kayak minta saran sama cowoknya Lu apakah baju yang pengen dibeli sama dia itu cocok buat dia atau engga Lu aku normal Lu aku normal Lu tapi aku aja gak kayak gitu kak Kenapa gak kayak gitu kalo lu makanya gitu Lu nyanya cuwe kalo aku tanyain Bagus gak bajunya gim aja jadi buat apa aku nanya-nanyain terus Maksudnya disini lu gak pernah diperlakukan sama seperti si cewek ini Yang mana si cewek ini minta saran sama cowoknya lu dan cowok lu memberikan saran sama dia Iya lah ini makanya yang bikin aku tuh kayak gini jadinya Bikin aku curiga Lu bisa ada yang mana? Ya Atau dua-duanya aja Ya boleh sih dua-duanya aja Kamu udah cantik sih ini Tapi anehnya selama kita ngintai lewat tab itu gengs Kameranya si Fatar ini tuh gak bergerak Mal amal amal monitor sama kamera satu kenapa gak gerak-gerak itu stay aja disitu Mal Itu kameranya Fatar tuh Ya udah gerak-gerak bikin dong cari itu kehalangan gak keliatan di tabnya gua Fatar, Fatar muli total ayo diangkat hatinya tar bales hati gua tar Fatar muli total Kameranya biar kita ganti kok gak beritahu Oke kamera Fatar mana itu kamera Fatar stay doang disitu tuh Gak tau gak, gak tau gak Fatar lah Tapi di hati itu pun Fatar gak ngerespon sama sekali Kita coba konfirmasi ke Amal Amal bilang gue juga gak tau itu kameranya si Fatar yang harusnya nangkep keluar maksudnya mereka Kenapa Fatar bener-bener gak fokus banget untuk hari ini gengs Amal amal monitor Mal Targetnya kita dimana Mal Mau 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 gua hilang lagi coba Cukup lah Fatar lu Fatarnya mana Fatarnya dimana Fatar dimana Gak ada dimana Dan lebih parahnya lagi Pernah saat si target yang kita ini keluar dari distro itu Tidak ada satupun tim kata kamu terus yang mengikuti mereka Tim Rider mana? Tim Rider mana? Yuk langsung ikuti targetnya kita disitu Gak gak gue disini aja Gak gak gue disini aja Oke udah lu tunggu disini aja biar gue nyusul si Fatar disana Terus ya udah akhirnya Kok mau mutusin buat nyamperin Fatar Eh lu ngapain? Eh Fatar Lu ngapain? Gua dari tadi lu gak liat targetnya kita udah keluar dari distro ini Tar Lah serius lu dari tadi main handphone mulu gitu loh Dari tadi tuh di tapenya di dalam mobil gua cuman ngeliat kameranya Amal Yang gerak-gerak nyari targetnya kita Kamera lu gak ada stay doang Ternyata lu main handphone disini tadi Dari tadi dia sibuk mainin handphone yang gua gak ngerti ada apa di handphonenya itu Lah kok ini profesional gak sih timnya? Profesional? Cuma kita gak tau karena Ya kan aku disini buat Mila tolong Tapi kenapa bisa ilang gitu jejaknya? Ya bukannya gitu si Fatar lu gak tau lagi kenapa hari ini Tapi sebenernya gak kehilangan jejak Bisa gak sih lu fokus gitu loh Dia mana gua tau Cap Dia udah pergi Gua gak tau dimana Indra 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 Lu dimana tadi? Lu liat gak dia cabut? Lu liat gak dia cabut? Gak gak liat Ayo koordinasinya mana sini Komok! Eh Komok! Daripada lu mendebat mending kita ikutin Sampai gua teriak dari dalam mobil Tontonin sama banyak orang tuh di jalan rayang Udah gak ada ntar aja dulu gitu loh Gimana lu bisa nge lu sibuk main handphone? Kita dari tim kata kamu tuh malu banget pada saat itu gengs Ma lama lama lu bisa kesini gak? Gua di depan distronya nih Lu kesini aja nih bawa targetnya kita sama si Karina kesini nih Pas turun nyebrang nyamperin mereka ke distro itu Daripada kita semua perdebat disini dan malah di depan disini Ngetahuan Gak ada gak ada yang ikutin Gak ada orang yang tau gak Gak ada Gak ada Gak ada Makanya itu udah sekarang diem dulu deh Udah diem dulu ya Indra Indra ayo Indra Lu ada lian gak tadi? Amal lu ada lian gak dia cabut tadi? Oke Yang posisinya yang tau dia itu keluar Dia itu kapan keluar dari distro ini adalah posisinya lu tar Chaos banget Fatar gak fokus Jadi kita kehilangan jejak si klien Kita udah ngembangin desuipnya masing-masing gitu loh Indra ada dimana Amal ada dimana Dan lu ada dimana Dan tanggung jawab lu besar banget disini Dan tadi gua ngeliat lu sibuk main handphone dan kamera lu stay aja kayak gitu Lah terus ini Lah ini emang kakak lu ngebantuin Oke tenang Tenang dulu ya Nah biar gua aja dulu yang ngejelasin Ini adalah timnya gua Oke Sekarang dulu duduk aja dulu oke Nah sekarang Apa tanggung jawabnya lu gimana Tar? Ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan geng Tapi menurut gua kesalahan yang dilakukan oleh Fatar pada saat ini Sangat fatal akibatnya Eh Sar Eh Sar Ini kita lagi ngebahas tentang kesalahannya lu Lu masih aja ngelamun Ada apa Capek Gua kayak gini ah Gak usah di roll gimana Dianya udah marah-marah dari tadi panas lagi Ya ini aku takkan gak diangkat kak Kita kehilangan jejak si target So untuk hari itu Kita gak tau harus ngejar target kita Dan nyari target kita kemana lagi Aku kecewa banget sama tim kataan putus Kok gak profesional banget gitu ya Gua sakit hati sih dia ngomong seperti itu Tapi ya kenyataannya juga seperti itu gengs Gak Udah gini aja neng Ini gua minta mau sama lu atas kelalaian ini Ehm Mal Nera Ini dinon aja nih kita meeting lagi deh habis ini Kita meeting di kantor transibi aja deh gitu loh Tar kalo emang ada masalah tar di omongin aja tar ya Disana kan emang kita sudah memutuskan hal seperti itu Yuk Udah kantor aja yuk Kita meeting dulu mal Bawa dia mal Kita mutusin untuk menghentikan pengintaian hari itu sampai disitu Kita dari tim kataan putus balik ke kantor transibi dan melakukan meeting terhadap kesalahan kita dalam melakukan pengintaian hari ini Nah nih Mas Andri Gue emang sengaja kita ngumpul lagi di kantor Emang tadinya emang gue pengen ngasih tau juga Gue bukan maksudnya ngelapor atau apa beberapa hal macam gitu loh Tapi semuanya udah kita persiapkan gitu Kita udah di posisi masing-masing Dan amal juga udah di posisi masing-masing Indra juga udah Nah gue gak tau nih patah dari tadi pagi itu ya gue liat emang kurang fokus sebelah kamu Disini kita emang tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Fatar Tapi kita menanyakan sama Fatar Sebenernya ada masalah apa dan kenapa permasalahan yang seperti tadi itu terjadi gitu loh Karena kita malu banget gitu Karena Iya gak ada apa-apa sih Mo sebenernya ya gak usah ngadu Lo ngeliat gak? Lo cuman pegang kamera terus lu main handphone lalu cuman kini di doang buat ngeliat banget Iya gue monitor, gue gatau kan gue situ ngapain Hei itu lo diampe gue Terima kasih sudah menonton!